Hewan ternak di Lampung kembali dibayangi oleh varian penyakit baru yaitu Lumpy Skin Disease. Meski saat ini masih nihil kasus di Lampung, namun Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan siapkan mitigasi pencegahan penularan penyakit tersebut. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lampung mengatakan hingga saat ini belum terdeteksi adanya Lumpy Skin Disease atau penyakit cacar kulit yang menyerang hewan ternak di Provinsi Lampung. Berdasarkan data, LSD sendiri telah terdeteksi di Bengkulu dan Sumatera Selatan, di mana dua daerah tersebut berbatasan langsung dengan wilayah Lampung. Maka dari itu Provinsi Lampung harus melakukan pencegahan sedini mungkin. Disna Kesuan akan melakukan survei gejala klinis di lapangan dengan mengambil beberapa sampel dari laporan para peternak lalu melakukan pengujian laboratorium. Jelas LSD menjadi risiko besar buat peternakan Lampung karena sampai saat ini sudah sampai ke Sumatera Selatan dan Melkulu. Dan ini faktor risiko terbesar adalah lalu lintas ternak, artinya masyarakat yang melalui lintaskan sapi yang sakit ya. Dan ini yang kita coba melalui surat edaran sudah kita sebar ke semua kumpulan kota supaya ada pendekatan buat pedagang atau belantik sapi agar tidak membeli dan melintaskan ternak yang sakit bergejala LSD ke Provinsi Lampung. Saat ini setidaknya 10 sampel telah diuji di laboratorium. Dari seluruh sampel tersebut tidak ada yang terdeteksi positif Lumpi Skin Disease. Dan hasilnya jauh ini memang negatif ya. Kalau dilihat differential diagnosa terkait dengan LSD itu kan banyak. Jadi penyakit kulit, demodek, dan seterusnya itu kan banyak tuh. Jadi masyarakat juga harus paham tuh tetapi respon dini atau early detection daripada kita yang memanfaatkan atau mengoptimalkan peran daripada peternak ketika ada suspek-suspek itu ini butuh teman-teman kami butuhkan. Karena kalau misalkan kita bisa cepat melakukan diagnosa dan kemudian ada yang positif begitu, ini jika positif ya. Nah kemudian nanti kita bisa melakukan zonasi, jadi tidak akan meluas kemana-mana. Jadi kita kuatkan kapasitasnya, kita kuatkan kapasitas dari mata peternaknya, kita kuatkan kapasitas dari teman-teman dimanapun, sehingga resiko yang akan mengancam itu tidak akan terjadi. Disna kesuan mengimbau kepada peternak untuk lebih waspada sebab hingga saat ini belum ditemukan vaksin penyakit LSD di Indonesia. Dari Kota Banar, Lampung, Putri Purnama, Metro TV Lampung.